Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini sedikit berbagi trik dan solusi mengenai STP TV digital yang kita hubungkan ke monitor PC tapi monitor PC nya tidak support resolusinya ya out of ring lah nanti bagaimana triknya atau solusinya pengaturan resolusinya tanpa kita memakai monitor lain tanpa pinjem monitor lain tanpa pinjem TV tetangga ya jadi nanti pengaturan resolusinya ya cukup dari remote baiklah ini kita Nyalakan dulu ini saya pakai merk Onset ya jadi mungkin ini triknya tidak berlaku untuk semua merk tapi mungkin hampir mungkin bisa dicoba lah seperti itu ya baiklah saya Nyalakan dulu nih TV nya STP nya nah ini monitornya ini monitor burik ya apikan saja lah disitu kan Inbox signal out of ring ya tidak muncul nah coba kita praktekkan ya 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 ini sebelumnya saya memakai HDMI to VGA yang ada output audionya untuk rd cek 3,5 mm ya Jadi jika menggunakan ampli yang ada cek 3,5 mm bisa menggunakan model seperti ini Oke langsung saja kita praktekkan Bagaimana cara mengatur resolusi tanpa memakai monitor lain tanpa pinjem monitor baiklah ini di remote ada tombol berwarna kita pencet tombol hijau ini ya tombol hijau ini kita pencet sebentar sampai nanti ketemu nah langsung ketemu ya ini oke langsung ketemu kalau itu langsung menyala ya coba kita pencet lagi 720 kita pencet lagi 720 dia support ini yang Oh ini enggak support nih ini yang 2 megapiksel nih ya enggak support nah jadi kita tinggal pencet ini ya sampai ketemu ya ini yang saya kita mencoba mencobanya merek concept ya mungkin merek lain eh bisa dicoba ya Oke kita pencet lagi sampai dia bisa muncul tar-tar eh eh oke Hai masih cek mencet lagi sampai ketemu nah ini ini yang kita pakai yang 720 baik ya jadi cukup pakai remote dengan kalau concept tombol hijau ini coba saya pakai yang lebih ya saya coba yang lebih tapi remotenya sayangnya saya nggak ada saya memakai remote account saja aja ya coba saya pakai yang minimet lebih oke oke sama lebih out of ring ya ini saya pakai yang lebih ya coba kita pakai tombol yang tadi apakah bisa eh tombol hijau Oh dia ada tapi harus segera ya segera oke kemudian menyimpan lah dia mati lagi kita pencet yang hijau ini langsung arahkan ke oke 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 eh oke aduh terlambat sorry sorry oke ya saya pencet lagi yang hijau ini nah benar-benar ini kok enggak nyala nah kita exit dulu kita matikan dulu ya kita nyalakan lagi mudah-mudahan bisa tapi tadi belum sempat di jadi cuma tiga detik ya cuma tiga detik ya cuma tiga detik nyalakan eh saya nggak punya untuk remote lebih ya semuanya nggak tahu kemana ini saya pakai remote account mungkin hampir sama ya oke coba kita pencet saja yang hijau ini langsung di save saja ya oke langsung kita simpan ah langsung ya oke kita pencet hijau lagi itu tadi versi 6560 kita kita coba yang 720 kita simpan saja oke ini 720 ya jadi demikian ya sedikit trik dan solusi eh mungkin tidak semua merek bisa ya ini saya pakai lubi bisa dan gak kaun sat jadi cukup menggunakan eh remote Insya Allah ada juga semua remote ada yang warna-warna gini ya nanti coba aja dipilih-pilih nanti mana yang bisa seperti itu ya Nah jadi kalau di kaun sat dan dilupin di tombol hijau kalau kaun sat itu kita tinggal pencet-pencet langsung pilih tanpa save ya tapi kalau dilupi kita pencet-pencet kemudian tiga detik harus kita oke kemudian di save seperti itu oke demikian nah tutorial kali ini semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh